Suasana haru dan bangga menyelimuti gedung Saudi Ndre Convention Center pada Sabtu 15 Juni 2024 saat 49 santri SMP Muhammadiyah Boarding School atau MBS Palopo mengakhiri perjalanan pendidikan mereka dalam acara penamatan santri. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Asnita Darwis. Penamatan santri MBS Palopo tahun ini menandai pencapaian luar biasa para santri. Sebanyak 18 santri diantaranya telah berhasil menghapal 18 jus Al-Quran dan 16 santri lainnya telah menghapal 16 jus. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen MBS Palopo dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Direktur pesantren MBS Palopo, Amril, menyampaikan rasa bangga atas prestasi para santri. Ia juga mengungkapkan harapannya agar para santri yang lulus dapat terus berprestasi dan membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. MBS Palopo tidak hanya fokus pada pendidikan agama dan akademik, tetapi juga menyediakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang menunjang perkembangan santri secara holistik. Kegiatan seperti hafalan Al-Quran, pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, seni bela diri tapak suci, kepanduan hisbulwatan, seni, asrama, camping, dan organisasi ikatan pelajar Muhammadiyah atau IPN MBS Palopo telah mengantarkan para santri menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Alhamdulillah tahun ini mengalami peningkatan. Beberapa santri itu melewati ekspektasi yang telah kami berikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang menghapal 18 juz, ada yang menghapal 16 juz, dan banyak di antara mereka itu menghapal lebih dari 10 juz. Itu kami syukur. Harapan kami terhadap seluruh santri, baik yang masih umondok maupun yang sudah menjadi alumni adalah bagaimana mereka bisa menjadi hal yang dibanggakan oleh orang tua. Dibanggakan di dunia, terlebih dibanggakan di akhirat. Mudah-mudahan asbab dari anak-anak mereka, santri MBS Palopo ini bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah SWT. Pada acara penamatan tahun ini, tiga santri berprestasi mendapatkan penghargaan. Zakir Syed dinobatkan sebagai santri dengan hafalan terbaik, Muhammad Ilham meraih penghargaan santri dengan akademik terbaik, dan Fausan Anugrah dinobatkan sebagai santri terbaik secara umum. Acara penamatan juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni beladiri tapak suci, pertunjukan seni gerakan kepanduan Hisbulwatan, dan nyanyi solo. Penampilan para santri ini menjadi bukti dari bakat dan talenta para peserta didik yang telah diasah selama menimba ilmu di MBS Palopo. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.